Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Merangin menegaskan stok pangan di Merangin masih aman, harga sembako juga terpantau relatif stabil. Setelah melewati bulan Ramadan dan memasuki Hari Raya Idul Fitri, berdasarkan pantauan pasar oleh tim Satgas Pangan Kebutuhan Pokok di Kabupaten Merangin masih terpantau aman. Kepala Dinas Tanaman Pangan Merangin Selamat Sudarsono mengatakan, sejauh ini tidak ada gejolak terkait harga dan kebutuhan pasar. Bahkan persediaan sejumlah kebutuhan pokok di gudang bulog suk di Fresarko masih aman. Selamat menegaskan, harga sembako menjelang lebaran kemarin juga terpantau relatif stabil. Tidak, apa namanya, tidak, tidak, apa, tidak galau, tidak resah, karena semua kebutuhan sudah kita pantau cukup. Riku Saputra, JAK TV, melaporkan.